Nikita Mirzani memergoki Fuji sering video call dengan seorang pria. Hingga menurut Nyai pria tersebut adalah pacar baru Fuji. Diketahui keduanya sesang liburan ke Eropa bersama Dr. Oki. Melihat video unggahan lambe underscore danu, tampak Nikita Mirzani, Fuji dan Dr. Oki sedang di dalam bus. Wanita yang biasa disapanya itu mengaku sering memergoki Fuji video call dengan pria. Nikita Mirzani menegaskan pria yang video call Fuji bukan tarik halilintar. Fuji udah punya pacar. Dari kemarin dia video call melulu sama pacarnya, kata bikita Mirzani dilansir dari Instagram lambe underscore danu, bukan tarik ya, sambungnya. Nikita mengatakan kalau Fuji sengaha merahasiakan hubungan asmaranya itu. Hal itu lantaran ia tak mau diatur-atur terkait kehidupan percintaannya, soalnya kalau kalian tahu nanti kalian atur-atur, ujarnya. Fuji menghindari dampak bullying yang dilakukan penggemar fanatiknya. Pasalnya, kejadian tersebut telah terjadi ketarik UDI putus. Kalau nggak jadi kalian buli-buli. Itu pasangan nggak jadinya, ujar Nyai. Nikita Mirzani menegaskan bahwa Fuji ingin lebih privat terkait kehidupannya. Nyai pun menyebut fans Fuji sangat kacau karena terlalu mengatur kehidulan idolanya. Nikita Mirzani menegaskan bahwa Fuji ingin lebih privat terkait kehidupannya. Nyai pun menyebut fans Fuji sangat kacau karena terlalu mengatur kehidulan idolanya. Pacaran sama ini dekat sama ini. NTR nggak mau orangnya dibully. Kacau fansnya, sambung Nikita Mirzani. Warganet pun mendua sosok pria yang sering video call dengan Fuji adalah Asnawi Mangkualam. Namun sampai kini Fuji belum mengklarifikasi apapun terkait perkataan Nikita Mirzani. Fuji disebut sudah mempunyai pacar baru. Setelah putus dengan tarik, Tante Galaska itu mengaku menjomblo. Namun ternyata kini Fuji diam-diam sudah menemukan tambatan hati. Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani saat mereka liburan ke Eropa. Wanita yang biasa disapanya itu mengaku sering memergoki Fuji video call dengan pria. Nikita Mirzani menegaskan wacar Fuji bukan tarik halilintar. Fuji udah punya pacar. Dari kemarin dia video call melulu sama pacarnya, kata Bikita Mirzani dilansir dari Instagram lambe underscore danu, bukan tarik ya, sambungnya. Nikita mengatakan kalau Fuji sengaha merahasiakan hubungan asmaranya itu. Hal itu lantaran ia tak mau diatur-atur terkait kehidupan percintaannya, soalnya kalau kalian tahu nanti kalian atur-atur, ujarnya. Fuji menghindari dampak bullying yang dilakukan penggemar fanatiknya. Pasalnya, kejadian tersebut telah terjadi ketarik UDI putus. Kalau nggak jadi kalian buli-buli. Itu pasangan nggak jadinya, ujar Nyai. Nikita Mirzani menegaskan bahwa Fuji ingin lebih privat terkait kehidupannya. Nyai pun menyebut fans Fuji sangat kacau karena terlalu mengatur kehidulan idolanya. Jadi sekarang semuanya rahasia. Soalnya fans, suka ngatur-ngatur hidupnya, katanya. Pacaran sama ini dekat sama ini. NTR nggak mau orangnya dibully. Kacau fansnya, sambung Nikita Mirzani. Sementara itu, banyak yang menduga kalau sosok kekasih Fuji adalah Asnawi Mangkualam. Pasalnya, Fuji sempat kepergok jalan hingga makan bersama pesepak bola tanah air itu. Bahkan mantan tarik itu juga sering menonton pertandingan Asnawi. Tak sedikit warganet yang setuju jika Fuji merahasiakan hubungan asmaranya. Brown Nita Ah, Nik Mirzani kalau ngomong emang 50% fakta 50% ngeselin Tunggadewi 808. Ya udah gapapa SM nawi aja Fuji. Di private gapapa juga hubungannya. Nah SKG Fuji lebih baik berkarya deh tuh. Deket SM Rans kan pepet aja terus. Rans bakalan kasih challenge 2 menarik biasanya. Misal diajak main film, diajak kegiatan lainnya. Terus lanjutin kuliahnya, biar tambah value-nya, dap wodi.